Halo selamat pagi, hari ini cuaca di Taipei sangat dingin ya, mulai dingin lagi karena hujan Ini ada mbak PMI, mau saya antar kerja ke rumah sakit ya Nah ini pesan saya buat mbak-mbak PMI semuanya yang dapat job di rumah sakit harus bersyukur sekali ya Karena nanti pasti banyak ilmu, banyak pelajaran yang diambil dari rumah sakit Bisa sedot dahak, bisa kasih susu lewat selang sonday, bisa tepuk bunggung, balai badan, ganti pempes Pokoknya menjaga pasien semuanya, kalau bisa itu luar biasa, semangat Ganti semua harapnya menjaga, bukan untuk menjaga Bisa mengualkan sini lagi, kita harus bekerja Karena ini betul saya terbuat situasi Maka mereka mungkin tidak akan suka Kami masih terlalu bisa menjaga Masaah�이 sekarang sedang semakin Bisa tidak membuatnya Nama saya akan menjaga Menakutnya dia akan menjaga Bisa akan menjaga걸로 menjaga Oh, seperti yang berkigit Masa kamu boleh menjaga Kami juga boleh menjaga Jangan lupa juga Terima kasih telah menonton! 阿姨现在慢慢做得住了,很好 你头要抬起来 我们会这样给她练习做 你跟阿姨说头抬起来 头要抬起来 头要抬起来 jadi berdiri begini 然后跟阿姨说 头要抬起来 头要抬起来 一二三 对 三 你会很可愛 四 阿姨现在写这句好不好 很好玩 你好 三就是一 头要是二 底下是三 三 五 五 五 台帝给你吃了 五 你妈妈 老师你好厉害喔 老师我给你拍拍手 你好厉害 你认识很多印尼龙 对啊,因为下面很多你们的朋友 对,谢谢 来 加油 加油 阿姨 哦,好棒喔 对,很好 慢慢来 你必须抬起来 要抬起来 要抬起来 慢慢来 慢慢来 像这样 然后呢 要给我换妙部 换妙部 妙部 姐姐会教她 对 下午那个姐姐 阿姨很可愛 对,姐姐会教她 阿姨很可愛 阿姨会跟她聊天 嗯 要给我喂 要喂吃饭 要吃饭 哦 现在你做不稳 喂你吃饭 以后做得重要 要自己吃 要自己吃 一手自己吃 自己吃饭 可以吗 可以喔 好 对,你好棒 你看你今天脚多踢好多下 你看 这么厉害 好,啊你手动给她看 哦,今天台这么高喔 哇 手有 有体力 哇 你看你的手进步耶 昨天没抬这么高耶 今天看到妹妹开心 嗯 有在照顾 看到妹妹开心 手举这么高耶 好棒喔 老师 阿姨要拍多久 几分 如果是我这样给她做 陪她聊天 至少15分钟 15分 看她 她现在这两天有进步 就可以起来 慢慢做久一点聊天 15分钟 那多少 15分钟 但是你看 老师的手都有扶着喔 15分钟 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 老师的手都有扶着喔 老师的手都有扶着喔 老师的手都扶着喔 对 也有估計 对 有就很开心的 一会在�빨裡 用了一会在酒 出销 屎的手 这边 都可以放一些 在类似的 对 这边 这边 来 这里 对 哇 这里 今天好棒喔 你今天好开心喔 我中午可以吃两碗饭喔 哈哈哈 这里 Oh we yang pukul darjaya dia akan makan siang aku sudah makan siang makan siang jadi sekarang tidak perlu makan siang Atau bisa makan siang 姐 bawa tidak akan menggambikan ikan bersuara tidak harus pakaiMean Suara dia akan makan siang Ini aku wow Hero kamu mau kasih, yu yang akan berkongsi juga ke sana soalnya harus menghabi Makasih aimakasih jadi makasih You know pham Oke Terima kasih Mr. Pada Ahaki Kamu udah Masih di rumah sakit? Belum besok Ini di rumah? Iya, taruh pulang Ini Nose mau kasih tau kamu ya? Iya, iya Mulai besok Katanya Perawat yang talu itu udah gak disitu Iya Jadi Jadi kamu harus Belajar Apa yang udah kamu pelajari Sama cece itu Udah ngerti belum kamu? Insya Allah semuanya sudah ngerti Dari mulai Kamu Mandiin Terus Minumin Obat Terus Fujin Terapi Ibu kemarin saya itu Sama Losenya Anu bilang gini Saya akan coba itu Membangunin nenek Dari tempat tidur Duduk Kayak Waktu itu Lose datang Itu Lose Ya, betul Saya bilang sama Lose Saya coba Saya bilang gitu Nanti Lose lihat saya Bener apa tidak Saya bilang gitu Terus Terus Saya lakukan Lose Tapi yang Tari itu bilang Mungkin bisa Mungkin bisa Tapi itu Losenya itu kan Orangnya Sabar Sama Terus aku Juga Bener Jadi kamu coba Sendiri Apa yang diajarkan Sama Losenya Di rumah sakit Itu Iya Saya lakukan Itu yang Bangunin Terus Itu suruh Kakinya Di Angkat Ya Saya Terus Saya bangunin Dari tempat tidur Tadi juga Seperti itu Saya yang baru Jika Udah bener Berarti menurut Lose yang di rumah sakit Lose Guru kamu terapi Guru aman terapi Udah bener Ya Terus saya ditanya Kan sama majikan Tadi Kamu mau gak Bantu Amah Bule-bule Bilang Itu kan Losen Aku bilang Bisa Aku bilang Gitu Terus Aku bilang Juga Sama Itu Dese Kalau Begitu Bilang Sama Amah Bener Enggak Saya tahu Dia Aku bilang Gitu Kalau Manya Mau Maksudnya Mau Menerima Aku Maksudnya Caranya Mandiin Gitu Dia tahu Gimana Saya Jaga Dia Tanya Sama Tanya Sama Mama Saya Bilang Itu kan Suruh Pandur Mama Banya Sama Mama Gimana Dia Mau Sama Saya Sama Terus Dia Tanya Sama Itu Amannya Bagus Bagus Berarti Kan Udah Bisa Terus Cara Ganti Pempes Kamu Bisa Tadi Saya Dites Sama Dedenya Gimana Caranya Ganti Pempes Suruh Meraktekin Caranya Ganti Yang Panjang Itu Loh 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 Pempes Itu Meraktekin Gimana Caranya Lipatnya Gimana Suruh Itu Kalunya Aku Dites Kan Gitu Aku Lakukan Udah Bisa Kan Iya Udah Nggak Terbalik Lagi Kan Kamu Pasang Pempes Nya Enggak Cuma Sekali Sekali Aja Itu Kamu Terbalik Emang Itu Loh Loh Itu Orang Teriak Teriak Kayak Gitu Sampingnya Aja Loh Bilang Itu Loh Ngajarin Teriak Teriak Bilang Gitu Jadi Namanya Perawat Orang Talu Orang Talu Atau Orang Vietnam Kalau Yang Kerja Di rumah Sakit Itu Memang Kebanyakan Orangnya Jahat Jadi Sifatnya Itu Ya Kalau Kita Sebenarnya Mayoritas 75% Agak Keras Orangnya Karena Dia Tuh Nggak Seneng Sama Kita Kita Perawat Kayak Itu Nggak Seneng Sama Kita Kang Ini PM Itu Nggak Seneng Karena Merasa Kalian Itu Merebut Kekuasaan Dia Merebut Pekerjaan Dia Karena Majikan Itu Bayar Orang Talu Bayar Orang Perawat Orang Yang Luar Itu Mahal Jadi Kalau Kalian Datang Ganti Posisi Mereka Itu Merasa Dia Tertindas Jadi Merasa Disisihkan Jadi Dia Nanti Harus Ganti Majikan Lagi Ganti Pasien Lagi Jadi Jadi Mereka Keberatan Terus Setiap hari Mama Tanya Kamu Mau Baga Saya Ini Baru Pertama Kali Ngambil Pembantu Ya Baru Pertama Kali Ngambil PNI Yang Ngambil Orang Saya Itu Seneng Saya Bersama Kali Gitu Makanya Saya Bertahan Tapi Saya Beli Itu Apa Korset Korset Itu Karena Saya Kan Dulu Kena Operasi Loh Sejua Kali Kamu Pernah Sesar Melahirkan Gak Apa Kamu Kan Ya Buat Pengaman Kamu Sendiri Gak Apa Saya Itu Nangkat Dia Nanti Saya Dua Hari Sekali Kusuh Kan Kusi Ya Gak Gak Apa Itu Demi Kenyamanan Kamu Ya Gak Masalah Terus Sekarang Kamu Udah Merasa Mampu Berarti Besok Orang Talu Udah Gak Kerja Lagi Disitu Kamu Semuanya Kamu Sendiri Yang Jaga Yang Handle Kamu Sendiri Saya Ingatin Kamu Kamu Harus Baik-baik Apa Tanya Sama Suster Yang Asli Susternya Rumah Sakit Gimana Caranya Kalau Gak Ngerti Harus Tanya Ya 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 Kalau Yang Masalah CC Yang Talu Itu Gak Usah Dipikin Gak Usah Dimasukin Hati Toh Besok Dia Udah Gak Disitu Ya Bagaimanapun Dia Udah Bersedia Selalu Bantu Saya Hati Hati Dia Kamu Bagaimanapun Gak Boleh Marah Dia Karena Dia Udah Bantuin Kamu Udah Ngajari Kamu Ya Saya Gak Pernah Marah Jadi Kamu Kamu Udah Oke Jadi Kamu Bersedia Kamu Karena Dokumen Juga Udah Jadi Kamu Sekarang Jangan Banyak Mengeluh Semua Belajar Saya Siap Ini Segala Resiko Saya Siap Gak Akan Itu Semua Saya Sudah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Saya Karena Di mana-mana Kerjaan Itu Gak Ada Yang Enak Mantap Ini Sekarang Kamu Joss Udah Bisa Kamu Menerima Pekerjaan Jadi Semuanya Saya Kalo Kami Kita Kita Saya Oh Nangis Kamu Nangis Ya Kamu Seneng Kamu Terharu Ya Enggak Gitu Loh Sebenarnya Saya Mau Putus Asa Loh Kan Nangis Sekarang Kenapa Putus Asa Kenapa Saya Di sini Kerja Terus Terus Waktu Emang Nampus Terus Tidak 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 Makan Dari Ujian Ujian Kalau Sudah Saya Sudah Bukain Tepen Ya Siap Uang Mau Dihabisin Sama Siapa Emang Dikirim Sama Sini Saya Saya Tinggal Sama Mertua Kalau Wala Kok Uang Neng Si Agak Kerja Setahun Mis Pindah Majikan Pink Telur 17 17 Bulan Padahal Yang Dulu Yang Diting Apur Tidak 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 Masih Pertaya Tidak 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 Mudah Tidak 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 Baik-baik Kerja Kamu Sudah Pindah Majikan Tiga Kali Sudah Dibantu Sama Saya Tiga Kali Ini Mudah Terakhir Sama-sama Makasih Sudah Nendoain Saya Sama-sama Kita Berjuang Di sini Saya Tau Kamu Yang Di rumah Serasa Dipikir Nek Biaya Buat Anak Sekolah Dikirim Buat Orang Keluarga Mana Yang Dipercaya Sama Kamu Saya Dipikir Kerjaan Kamu Bagaimana Cara Merawat Pasien Kamu Bagaimana Kesehatan Kamu Bagaimana Bagaimana Kamu Kamu Dapat Majikan Yang Baik Pasien Yang Baik Kan Senang Lose Ngesahain Ini Yang Ketiga Kali Sesuai Apa Yang Kamu Mau Sesuai Yang Kamu Harapkan Sekarang Sudah Ada Jawabannya Terima Kamu Sedih Kamu Boleh Telepon Saya Atau Curhat Ke Saya Tapi Kamu Jangan Sampai Menangis Di depan Pasien Atau Majikan Tidak 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 Kamu Harus Kuat Kamu Masih Punya Cita Cita Panjang Kamu Masih Punya Harapan Panjang Anak Kamu Menanti Iya Makasih Yowes Gitu Aja Ya Tidak 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 Saya Udah Bilang Kalau Lose Kadang Memperlakukan Kamu Kadang Cewet Kadang Saya Maaf Lose Waktu itu Saya Tidak Lose Marah Sama Saya Saya Kadang Marah Saya Cerewet Itu Karena Kamu Ada Kesalahan Yang Kadang Kadang Kamu Tidak Mikir Dulu Iya Saya Memang Salah Maaf Kan Kamu Sekarang Sadar Kalau Kamu Pernah Salah Jadi Saya Cerewet Saya Komplain Itu Karena Kamu Salah Jadi Kalau Udah Dikomplain Udah Dikasih Tahu Sama Lose Kamu Tahu Kan Kalau Kamu Salah Jadi Kamu Harus Bisa Introveksi Lain Kali Ya Sama Sama Kamu Baik Kerja Ya Makasih Itu Temen Kamu Ada Yang Dengerin Cerita Kamu Nangis Loh Ani Bukan Ana Ani Dia Ada Nangis Di Samping Saya Salah Salah Buat Ani Sama Ana Ya Denger Mereka Baik Baik Semua Makasih Banget Kamu Juga Kamu Jaga Diri Baik Kerja Yang Baik Ya Makasih Lose Ya Gitu Sya Oke Oke Teman Teman Semuanya Itu Tadi Saya Lagi Nelfon Sama Mbak Ati Yang Seminggu Lalu Saya Antar Kerja Di Rumah Sakit Sebenarnya Pengalaman Dia Tidak Ada Berpengalaman Menjaga Pasien Menjaga Jadi Dia Jaga Orang Tua Yang Masih Sehat Cuman Dua Kali Dia Gagal 6 Bulan Sama 6 Bulan Dia Gagal Ini Yang Ketiga Kalinya Nah Karena Dia Dapat Job Di Belajar Terus Belajar Sampai Seminggu Sudah Bisa Besok Dia Sudah Nggak Si Orang Talonya Sudah Nggak Kerja Di Situ Jadi Posisinya Sudah Diganti Sama Mbak Ati Ini Alhamdulillah Saya Sudah Tanyakan Kondisinya Sudah Baik Sudah Bisa Bersyukur Sekali Saya Ikut Senang Ikut Terharu Semuanya Butuh Perjuangan Mau Sukses Enak Butuh Perjuangan Nggak ada Yang Instant Awalnya Saya Nggak suka Sama Perawat Orang Talu Ataupun Mungkin Orang Vietnam Yang Di rumah Sakit Karena Mereka Gajinya Gede Jadi Memandang Kita Yang Kerja Kadang-kadang Memandang Sebelah Mata Jadi Meremehkan Kalau kita Nggak bisa Apa-apa Tapi Karena Keberanian Kita Karena Keinginan Kita Ingin Belajar Yang Benar-benar Belajar Akhirnya Semuanya Udah Baik-baik Saja Terbukti Kalau Mbak Ati Ini Udah Bisa Alhamdulillah Oke Itu aja Teman-teman Informasi Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Tetap Semangat Jagamut Semoga Kusti Allah Selalu